Sayang kamu ada dimana, aku kangen deh. Menggunakan suara Google. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan tutorial ya. Cara mengubah nada pesan Messenger menjadi suara Google tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Langsung saja ke tutorialnya. Oke, langsung buka Google Chrome kalian ya. Nah, untuk membuat notifikasi nada pesan Google ya. Saya akan menuju ke situs ini ya. Pencarian ketikan saja sebuah situs namanya freetts.com Dan untuk link dari situs ini nanti akan saya taruh di deskripsi. Supaya teman-teman bisa membukanya dengan mudah. Langsung saja dibuka situs freetts.com Oke. Setelah muncul seperti ini, scroll saja ke bawah. Di sini kita lihat ada ini ya. Kolom copy and paste your contact hair. Nah, di sini kalian membuat kata-kata ya. Atau tulisan nanti untuk bisa dijadikan nada pesan Messenger ya. Menggunakan suara Google. Oke, saya contohkan misalnya ini ya. Nah, ini saya mengetikan ini ya. Ada pesan Messenger masuk sayang. Teman-teman bebas menggunakan kalimat atau kata-kata apa saja terserah ya. Oke, setelah membuat tulisan seperti ini ya. Kita scroll ke bawah. Kita lihat ada linguis, English, US. Ini buka saja. Nah, ini kita ubah menjadi bahasa Indonesia ya. Cari bahasa Indonesia. Oke, sudah ketemu bahasa Indonesia. Lalu di bawahnya ada voice. ID standar ini. A ini kita buka ya. Nah, ini saya kasih penjelasan. ID standar A ini suara Google wanita. ID standar B pria. ID standar C juga pria ya. Oke, saya pilih yang ID standar A saja ya. Nah, kemudian di sini convert and download ya. Nah, ini kita ini ya. Rubah dulu kata-kata tadi menjadi MP3 ya. Kita klik convert to MP3. Nah, sudah menjadi MP3 ya. Tulisan tadi langsung di play dulu. Kita tes. Ada pesan Messenger masuk sayang. Nah, ini ya teman-teman. Kita langsung saja download MP3-nya ya. Klik download MP3. Ada pesan Messenger masuk sayang. Oke, untuk mendownload MP3 ini kita klik. Pilih titik 3 ini ya. Langsung klik download. Lalu klik download. Oke, sudah mendownload ya. Sudah selesai. Langsung kita keluar dari situs freetts.com ini ya. Keluar dari Google Chrome. Oke, langsung saja menuju ke file manager ya. Nah, kita buka penyimpanan internal. Lalu pilih folder download. Nah, ini ya teman-teman. File MP3 tadi ya. Langsung di tes dulu. Ada pesan Messenger masuk sayang. Oke, ini akan saya rubah dulu ya. Ini filenya akan saya ganti nama dulu. Biar nanti mudah ini ya dalam mencarinya. Ini saja ya. Misalnya saya rubah menjadi pesan Messenger. Gitu saja ya. Nah, klik OK. Oke, ini sudah saya rubah ya. Menjadi pesan Messenger ya. Dan ini saya akan pindahkan ke ini ya. Saya pindahkan ke kartu SD. Nah, pilih kartu SD. Lalu akan saya masukkan ke download ya. Nah, tempel saja. Oke, file MP3 sudah saya pindahkan ke kartu SD ya. Kemudian, untuk langkah selanjutnya. Langsung saja menuju ke Messenger kalian ya. Nah, buka Messenger kalian. Oke, disini pilih saja icon profile foto kalian ya. Di atas ini, di kiri atas ini. Pilih saja icon profile. Lalu, disini pilih scroll ke bawah. Pilih notifikasi dan suara. Kemudian, disini pilih kelola notifikasi yang paling bawah. Ditunggu sebentar. Oke, setelah muncul seperti ini ya. Kita scroll ke bawah ya. Nah, disini kita pilih obrolan dan panggilan. Lalu, disini kita pilih... Maaf, maksudnya. Lalu, disini pilih saja suara. Buka suara. Nah, kita akan diarahkan ke tema ya, teman-teman. Ini saya menggunakan HP Redmi 7A ya. Xiaomi Redmi 7A. Ditunggu sebentar. Maaf saja ya. Ini jaringan di tempat saya ini lambat ini. Oke, saya pilih yang ini dulu. Kemudian, pilih nada dering ya, teman-teman. Nah, disini kita klik icon plus ini ya. Di bawah ini. Kita klik icon plus. Lalu, pilih file manager. Nah, disini kita pilih yang ini, teman-teman. Di atas ada pesan messenger ini ya. Kita... Oke, langsung kita klik OK. Nah, sekarang... Langsung kita pilih yang pesan messenger ini ya. Kita atas dulu. Ada pesan messenger masuk sayang. Nah, ini ya, teman-teman. Nanti suara dari Google ini ya. Kita jadikan notifikasi pesan messenger. Klik saja, terapkan. Klik OK. Oke, sudah berhasil menerapkan ya. Oke, kemudian langsung kita keluar ya. Dari ini. Nah, keluar lagi. Langsung saja, teman-teman ya. Kita praktekkan ya, teman-teman. Oke, saya akan coba tes ya. Apakah sudah bisa ya. Menggunakan notifikasi nada pesan suara Google. Oke, saya tes pakai... Saya akan mencoba pakai akun Facebook yang satunya lagi ya. Oke, saya tes. Ada pesan messenger masuk sayang. Oke, teman-teman. Sudah berhasil ya. Sekarang nada pesan messenger sudah berubah menjadi suara Google. Oke, saya ulangi lagi ya. Kirim pesan. Ada pesan messenger masuk sayang. Oke, teman-teman ya. Sudah berhasil. Saya coba buka messenger. Nah, ini ya, teman-teman. Ini adalah chat yang sudah saya kirim tadi ya. Oke, baiklah, teman-teman ya. Ini tadi adalah tutorial cara mengubah notifikasi nada pesan messenger menggunakan suara Google. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.